Otot Dalam tubuh kita, banyaknya otot kira-kira 40% dari berat tubuh. Otot memiliki peranan yang penting dalam sistem gerak. Dalam sistem gerak, kerja otot yang paling utama adalah kontraksi atau memendek dan menebal, dan relaksasi atau kembali ke keadaan semula. Pada saat kontraksi, otot mengerut sehingga bentuknya memendek. Setelah berkontraksi, otot berelaksasi. Ketika otot berelaksasi, otot mengendur sehingga bentuknya memanjang. Akibat dari kerja otot tersebut yaitu, terjadinya perubahan posisi tulang sehingga menghasilkan suatu gerak tertentu. Oleh karena kemampuan otot untuk menggerakkan tulang, maka otot disebut alat gerak aktif. Otot dapat berkontraksi karena adanya energi berupa ATP atau adenosin trifosfat yang diperoleh dari hasil oksidasi makanan, terutama karbohidrat dan lemak. Dalam keadaan bekerja, otot juga menghasilkan zat sisa yang disebut asam susu atau asam laktat. Asam susu ini akan dibawa oleh darah untuk dibuang keluar tubuh. Namun, asam susu tersebut juga dapat tertimbun dalam otot, sehingga menimbulkan rasa kelelahan atau pegal-pegal. Keadaan ini sering terjadi saat kita melakukan kerja yang berat. Untuk menguraikan asam susu, diperlukan oksigen yang cukup banyak. Penggunaan oksigen yang banyak dalam waktu yang singkat menyebabkan napas terengah-engah. Otot-otot yang sering dilatih akan berkembang dan membesar disebut hipertropi. Contoh hipertropi yaitu otot pada bina ragawan. Sebaliknya, otot yang tidak sering digunakan akan mengecil disebut atropi. Macam-macam otot Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot. Berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, sel otot dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. A. Otot lurik Otot lurik tersusun atas sel-sel yang panjang tidak bercabang, berinti banyak di bagian pinggir, atau sering disebut serabut otot atau muskel fiber. Bila dilihat dengan menggunakan mikroskop, sel otot ini tampak seperti daerah gelap dan terang yang tersusun secara berselang-seling atau lurik. Selain itu, karena otot ini melekat pada rangka, maka otot ini disebut pula sebagai otot rangka. Otot lurik dalam pengertian sehari-hari disebut daging. Otot lurik adalah otot yang paling banyak di dalam tubuh. Sel-sel otot lurik membentuk serabut otot. Kumpulan serabut otot membentuk berkas otot. Kumpulan berkas otot membentuk otot yang melekat pada tulang. Otot lurik melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon merupakan jaringan ikat yang berguna menghubungkan otot dengan tulang. Tendon yang melekat pada tulang yang bergerak disebut origo. Dan yang melekat pada tulang yang tidak bergerak disebut inersiu. Otot lurik atau otot rangka tergolong otot sadar. Jadi kita dapat mengontrol penggunaan otot ini. Misalnya, kita bisa menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung dapat berkontraksi dan cepat lelah. B. Otot polos Jika diamati dengan mikroskop, sel-sel otot ini tampak polos dan tidak bergaris melintang. Otot polos berbentuk seperti gelendong dengan satu inti di tengah. Otot ini terdapat pada organ dalam. Misalnya, usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Otot polos tergolong otot tidak sadar. Artinya, tidak di bawah perintah otak. Oleh karena itu, disebut pula sebagai otot tak sadar. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. C. Otot jantung Seperti namanya otot jantung, maka otot ini terdapat di jantung. Otot jantung bercabang-cabang, mempunyai inti di tengah sel, dan terdapat garis melintang gelap terang seperti pada otot rangka. Otot jantung merupakan otot yang khas, karena bentuknya menyerupai otot rangka, tetapi sifat kerjanya sama dengan otot polos, yaitu di luar kesadaran atau otomatis. Jadi, otot jantung tergolong otot lurik yang bekerja secara tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup manusia. Otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Kesimpulannya, otot ada tiga macam yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri otot polos tentunya polos. Otot lurik bergaris. Begitu juga dengan otot jantung, ciri-cirinya bergaris. Otot polos bekerja secara tak sadar. Otot lurik bekerja secara sadar. Dan, otot jantung bekerja secara tak sadar. Letak otot polos ada di organ-organ bagian dalam. Letak otot lurik ada di rangka. Dan, letak otot jantung tentunya berada di jantung. Kerja otot. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi. Kontraksi adalah melakukan pengerutan sehingga otot memendek. Karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus mengadakan relaksasi. Relaksasi adalah melakukan pengenduran sehingga otot memanjang. Untuk itu, harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit dua macam otot dengan kerja yang berbeda. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan otot kedua berelaksasi, sehingga menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan yang kedua berkontraksi, akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Contoh otot antagonis adalah otot bisep dan otot trisep. Otot bisep adalah otot yang memiliki dua ujung atau dua tendon yang melekat pada tulang. Otot bisep terletak di lengan atas bagian depan. Otot trisep adalah otot yang memiliki tiga ujung atau tiga tendon yang melekat pada tulang. Otot trisep terletak di lengan atas bagian belakang. Untuk menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Sedangkan, otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Jadi, kedua otot berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Misalnya, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika kita menarik nafas. Atau, otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Otot pronator pada lengan bawah terdiri dari pronator teres dan pronator kuadratus yang bekerja secara sinergis.